Wattaki lulang halal apa sholatu sholat Aydan Halimaneh rifakiti Togura ini Kedwi wongkang kesepen santo sesuci lulu Baltajibu balik wajib apa sholat Ingenani diaturakan Kewajiban sholat bagi orang yang mustahadoh Bagi orang yang head ketika sudah putus darahnya Orang nifas sudah putus darahnya Tidak halal melaksanakan apa yang diharumkannya Sebelum mandi Baik tayamum atau tidak Selain kuasa tolak dan Tuhrin sesuci Yang asalnya sesuci tidak diperbolehkan Tapi ketika sudah mampet Akhirnya diperbolehkan sesuci mudu dan lain sebagainya Namun Bagi orang yang sudah tidak menemukan alat dua sesuci Di sini berwajiban untuk melaksanakan sholat Wajib melaksanakan sholat Karena sholat itu tidak bisa ditinggalkan Selama orang tersebut masih punya akal Lantaskut Madama agluhu Sabitan Hanya Dalam kitab ini tidak dijelaskan tentang Wajiban mengodoni sholat Kalau sudah nampak hal korib dan lainnya dijelaskan langsung Bagi Fakidu tolureni sholatnya sah Tapi ma'awujubil iadah Lain bagaimana aja Sa'an satriha Orang yang tidak mampu nutupi Allah Sholat Sholat arian wala'i adhata Dipersilakan sholat Dalam keadaan terlanjang Wayuti mufi ruguhi wasujudihi Dan harus menyempurnakan rukut dan sujudnya Walai'i adhata Dan tidak wajiban untuk mengulang Ini secara tekstual Dalam cara kontekstual Perlu kita kembangkan dengan ilat Kenapa Fakidu tolureni diwajibkan mengulang Dan kenapa orang yang tidak menemukan tutup aurat Tidak wajib mengulang Ini bermasalahnya karena Tidak menemukan tutup aurat Itu adalah merupakan hal yang langka Hal yang biasa Udur yang wajar Sedangkan orang yang tidak menemukan air Tidak menemukan tebu Ini merupakan hal yang langka Sebab orang itu tidak bisa hidup Tanpa ada Air Kok disini tidak menemukan air Tidak menemukan tebu Hal yang langka Sedangkan hal yang langka Ini wujudu keadami Tidak dianggap Al-adfal ma'dum Al-nadir kal ma'dum Sehingga Udurnya tidak dianggap Akhirnya wajib mengulang Tapi kalau tidak menemukan tutup aurat Ini sudah wajar Sehingga wajib mengulang Tidak wajib mengulang Kalau kita kembangkan dengan Deaktualisasi ke zaman sekarang Betul bahwa orang tidak menemukan tutup aurat Kalau pada zaman dulu Sangat wajar Bagaimana susahnya orang mencari pakaian Tidak di waktu diturunkan kitab ini saja Bahkan pada zaman Belanda Pada zaman Jepang saja Masyarakat kita mencari pakaian Masya Allah Seperti masyarakatnya Sehingga Banyak orang menggunakan pakaian Baku Baku ikugoni Masih banyak Apa itu nama Tumor Saya tidak pernah tahu Tapi hanya Khabar mudah-mudahan Tapi kalau pakaian Apa itu namanya Pakaian satu Seberapa tahun itu Setiap tahun Di winter itu masih Menangi saya Sungguh Pakaiannya setiap tahun Di winter Pasar bodoh Tidak bisa beli pakaian Cari winter Tidak mampu beli winter Samu Minimal Masih menangi Wajar Tapi kalau sekarang Namanya pakaian Umbludah Dimana-mana Di masjid-masjid itu sudah Disiapi pakaian Makanya sudah Sudah tidak Ududur yang langka Lagi Kecuali Kalau di tengah Hutan Kita wajib Tidak mewajibkan Mengulang Ini wajar Seperti hanya Dalam tayamung Tayamung itu Apabila dilakukan Di tengah Di dalam perjalanan Di tengah Hutan Yang sulit Untuk mendapatkan air Biasa Tidak biasa Tidak biasa Ada air Wajib Tidak wajib Mengulang Tapi kalau di permukiman Wajib mengulang Karena Di permukiman itu Kehilangan Tidak ada air Sangat langka Pakaian pun demikian Kalau di dalam permukiman Ini sangat Langka Tidak mendapatkan Tapi kalau di tengah Hutan Tidak menemukan Pakaian Nanti Sangat wajar Boleh karenanya Kalau kita analogikan Dengan itu Bukan karena Analogi Sekedar analogi Tapi Kita mengikuti Ilatnya Bahwa Tidak menemukan Pakaian Sangat wajar Ketika di tengah Hutan Tapi kalau Di dalam permukiman Di musyola Musyola Sangat langka Makanya Bisa kita Rubah Rumusan Bukan hukum Itu berubah Tapi ilatnya Sudah Berubah Kalau hukum Tidak akan berubah Dalam keadaan Apapun Tidak berubah Tapi gambaran Gambaran Yang dituntut Oleh syariat Ini telah Berubah Maksinya Ngetan Orang-orang Orang-orang Yang mengeluarkan Darah Terus-menerus Tidak dalam Waktunya Ket Tidak dalam Waktunya Nifas Misalnya Sudah 15 hari Non-stop Terus Saja Ini namanya Istighadoh Istighadoh itu Ada kalanya Istighadoh Lugotan Ada kalanya Istighadoh Istilahkan Kalau Istighadoh Lugotan Itu pokok yang penting Darah itu Tidak Termasuk Golongan Ket Itu disebut Dengan Istighadoh Termasuk Orang yang Mengeluarkan Darah Lima hari Mampet Lima hari Keluar lagi Enam hari Maka yang Satu hari Ini disebut Dengan Istighadoh Atau Darah Fasad Tapi Istighadoh Secara istilahkan Yaitu Orang yang Mengeluarkan Darah Terus Menerus Non-stop Sampai Lebih Lima belas Hari Dan seterusnya Dengan Klasifikasi Tujuh Kelas Tujuh Macam Yaitu Ada kalanya Untat Amu Mayisah Terus Mu'tadah Mu'mayisah Mu'tadah Mu'mayisah Masyatun Diadatia Kodron Wawaktan Kodron Wawaktan Waktan Waktan Kodron Itu ada Bagian Tujuh Entah Disini Nanti Dipahas Orang Istighadoh Seperti Kuali Istighadoh Tugas Alisin Hukumnya Seperti Orang Yang Beser Seperti Beser Uyuh Ma'zhin To Ma'zi Ma'zi Apa Najis Apa Nggak Kalau Menurut Imam Syafi'i Najis Karena Serupa Dengan Mani Tapi Ada Yang Tidak Najis Karena Tidak Karena Oh Karena Serupa Mani Kalau Yang Jauh Keserupanya Memang Tidak Ada Tegas Hukumnya Mah'zi Itu Najis Apa Tidak Di Dalam Hadis Namun Karena Mah'zi Dungu Taradid Bainal Bahul Walu Mani Antaranya Gencing Dan Mani Maka Dicarikan Yang Paling Banyak Keserupaannya Disini Disebut Dengan Kias Syabah Karena Ilatnya Ilat Syabah Keserupaan Ternyata Lebih Banyak Keserupaannya Dengan Kencing Daripada Dengan Mani Setelah Mani Bisa Menjadi Anak Ada Istilahnya Itu Ada Apa Yang Menjadi Anak Itu Menjadi Mesel Ada Selnya Tapi Kalau Mah'zi Tidak Sehingga Lebih Banyak Keserupanya Dengan Kencing Yang Dikukuminat Najis Menurut Mas'ab Syafi'i Nah Istiqaduh Dan Seperti Salis Ini Tidak Ini Saja Tidak Salis Silbaul Atau Mah'zi Bahkan Mungkin Istiqaduh Apa itu Namanya Yang berupa Kentut Tapi Belum Pernah Mendapatkan Umpama Kentut Dus 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 Umpama Tapi Belum Mendapatkan Itu Sama Juga Sama Istiqaduh Itu Kupala Tanah Mongkora Nyegah Apa Istiqaduh Ma'ing Perkora Yang Menau Kang Nyegah Ma'ub Al-Qa'iduh Ked Istiqaduh Itu Tidak Menghalangi Apapun Yang Diharumkan Bagi Orang Ked Berarti Termasuk Min Shalatin Shalat Ya Tetap Wajib Tidak Tidak Dilarang Termasuk Kumpul Dengan Suami Istri Tidak Masalah Asalkan Mentolo Menwayah Ayo Mentolo Kekomok Darai Kenapa Kok Diwajib Kok Tidak Mencegah Lid Darurat Keren Darurat Sehingga Diperbolehkan Untuk Shalat Hanya Saja Nanti Ada Cara Tersendiri Shalatnya Sesucinya Tidak Sama Dengan Shalatnya Orang Yang Normal Nanti Akan Sebutkan Saya Terangkan Disini Nanti Padahal Nanti Akan Ada Sendiri Wata Biru Taita Biringsun Bitalika Bawa Takbir Tari Takbir Inksun Bitalika Aam Mingkoli Falatam Bitalika Keren Falatam Naum Mayam Na U Z Iku Aam Lui Umum Mingkoli Jidini Bang Saking Takbir Kiyai Musonef Supanik Falatam Na Us Ma Was Solata Jadi Saya Zakaria Lansor Itu Betul Nyarai Jelaskan Kitab Manhaj Kitab Manhaj Ini Banyak Sekali Yang Nyarai Termasuk Tahrir Termasuk Ini Apa Yang Kufat Hal Wahab Termasuk Mahali Bu Jiremi Banyak Yang Nyarai Manhaj Akan Tetapi Wahab Di Dalam Nyarai Manhaj Ini Banyak Yang Fakab Larinya Susunan Bahasanya Dirubah Di Pengambilan Dari Manhaj Tapi Susunannya Dirubah Oleh Saya Zakaria Lansori Termasuk Yang Asalnya Falatam Na Asolata Wasolata Asoma Wasolata Dibanti Walatam Na'uhum Mayam Na'uhul Khed Karena Memang Zizakaria Lansori Itu Orang yang Ngalim Di dalam Manteknya Sehingga Bahasa itu Diper Singkat Diper Kecil Tapi Maknanya Sangat Unggul Terima bingungakan fukuhain dalam hukumai atau mutakhayarah hukangdian bingungakan dalam hukumai dan ini mutakhayirah itu orang yang biasa khed kemudian mustahadoh nonstop mengeluarkan darah melebih dari 15 hari mestinya kalau di dalam tagnya orang yang muktadah orang biasa khed cukup disamakan dengan khed yang sebelumnya tapi ini orang-orang aneh sudah gak bisa membedakan darah kuat darah doif sehingga tidak bisa mengamalkan orang tamisnya gak dihukumi tamis lalu untuk menyamakan pada cat sebelumnya lupa lupa berapa lamanya waktunya kapan lupa juga waduh ini namanya mutakhayirah contoh berapa dulu catnya enggak saya tahu lamanya berapa terus merenggul mulainya kapan lupa singkiling saya itu tanggal 15 itu misalnya tanggal 15 hat semacam ini mungkin mulai tanggal 15 sampai tanggal 30 ini kan membingungkan ketika dalam keadaan ini kalau apa itu namanya hatnya itu mulai tanggal 1 berarti mulai tanggal 2 misalnya dalam hari 15 berarti suci tapi tidak atau tanggal 16 mungkin mampet mungkin mungkin mampet karena mulai tanggal 15 tanggal 16 sudah mampet tanggal luruh tanggal bitulas mampet dan seterusnya hari-hari yang mungkin mampet itu diwajibkan mandi kalau dia kalau dulu itu ingat mandinya aku suci nya waktu maghrib ya setiap waktu maghrib wajib mandi dan dalam mustahkata itu yang mutakhayiroh dia diwajibkan untuk melakukan kewajibannya orang suci sementara dilarang untuk melakukan yang dilarang orang khed itu mutakhayiroh makanya bingung non dalam hukum ini termasuk hukum yang keluar dari al-yakin lalu salubisak jadi misalnya keyakinan itu tidak bisa dilangkan dengan keraguan tapi dalam hal ini syak bisa mengakibatkan merubah hukum karena mamangkabe mamangkabe ini loh karena ikhtiar ini dalam mustahkata mutakhali roh nanti saja akan disebutkan faya cipu itu faya cipu mengkawajib apa antar kecilah yang itu bahasui semua mustahkata semua mustahkata itu farjaha yang farjin yang mustahkata dikuli farjin setiap akan melakukan surat fardu harus wawik menurut ini bahasui farjin bahasanya dikuli wawik cewok itu setiap waktu dan di samping bahasui itu patah suhu mau kau nyumpeli nyumpeti wajib nyumpeti dikuli yang dikuli yang dikuli yang dikuli kapas ini setelahnya wawik terus dikuli kapas biar tidak keluar terus patah si buhu mengkong berlebet sepamistahadoh yang kutnah biar antasud dikuli gambian itu hal ini sepamistahadoh yang kutnah ini 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 fardu dikuli bahasui yang dikuli wajib kutnah kutnah hal ini pikir kutlin kelawan pepeh kopok gombal mas kutlin 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 bolongi pucuk luruni takrujukan metu opo akadumah salah satu jenetorofa ini amamaha ingarpe farji eh ingarpe takrujukan metu amamaha walakorwaruaha takrujukan metu opo akadumah salah satu jenethirkoh untuk maksud akadumah ini amamaha ingarpe khilkoh walakorwaruaha yang dalam murini khilkoh watar batuhumalan naleni sopoh untuk gandeng sopoh misakaduh ing tarofa ini bikirkotin kelawan pepeh mana tersadu kandeng taliak kenapa khilkoh apa biak khilkoh pasatoha ing tengah ah bikirkotin tersadu kandeng taliak kenapa biak khilkoh pasatoha ing tengah yang hilkohkan duurau katikati kayak Dini kayak Amben gitu nah katikati kayak Amben kayak aneunya mawawannya kayak dibeni'i gitu kan kayak dibeni'i ini tapi saman biaya ini semacam itu contohnya yu angel jika ikapas terus dibungkus dibelebet setelahnya dibelebet ditaleni mari dibelebet dikai kapas ditaleni dengan apapun jantungnya pepeh sing dunggu aku bolong durip enung pujui bolong sing sisi metulik ngarepi tempat ini digantik pelak Hai adik jalan ini ikut dikini kini dikei bolongan kini kei bolongan terus kita lihat nunggu ini kelek sabuan itu kalau zaman dulu zaman sekarang sudah pinter-pinter kisah yang sekarang sudah pakai softek pakai Hai bukan Pempes Pempes malah enggak sah karena nampani hati bukan Pempes Biasa kau pedang juga jenisnya enak-enak Dewi jenisnya Hai pempes kan gocah silih jenisnya nunggu nukai Hai Bu jenisnya opon boleh ya jadanya softek ini gulanya tapi softek itu bukan nama barang itu enggak itu merek merek untuk seperti itu seperti softek itu sepertian sanyu jadi tetap membeli sanyu walaupun bukan merek sanyu makanya walaupun itu bukan softek tetap namanya softek karena yang hadir terlebih dahulu jenisnya apa enggak ngerti saya pun jenisnya berlebet wabia Hai tak ngomong-ngomong ish ngerti kabe Hai abisarti hima kelawan syarati ngisyenilan berlebet wajib khas milan hasbi bianik tajat haklang ganteng toh butuh sepupu adon ing Hai anikul jenengi Hai abianik tajata klan bergambarani butuh sepupu siwadon ingkhaswi walam tata azalan orang tombol orang sopohong semuatan bimakalan khas milan asbi walam takun dan orang onok iku bilhaswi mendalemu dan sampai sewaktu semuanya dalam nyumpeti iku sohimatan mengkangkosok wailalamun orah sohimatan balayajibu mubarak wajib pokok khaswi balayajibu balik wajib ala sohimah potarkul khaswi ninggal ngiseni khaswi ini ini saya nyumpeti ini nah harun ingkana waktu lainnya walau koroja lamun metu apuadam bakdal asbi walau koroja senajan metu apuadam bakdal asbi yang dalam sausi dan belebet dikasrati krona agai dam walau koroja lamun metu apuadam bakdal asbi yang dalam sausi dan belebet dikasrati krona agai dam lam yadulo mongkora mbahayani apa sih koroja awli taksi liha itu krona pakekone wadam pijing dalem asbi doro mongkobahayani di kesimpulani bagi wadam yang mustahado ini harus wawik setiap waktu akan melaksanakan selat pardu dan setelah nyawawi harus disempeti di belebet yang rapet ketika sudah di belebet rapet kok keluar darahnya gak masalah itu dimakfu itu namanya daimul khadas nah sholat dalam keadaan keluar khadas ini gak masalah tapi sholatnya eh umudunya hanya berlaku satu fardu dikarenakan tahulot tapi kalau untuk kesunatan berapa saja gak masalah kalau keluar darahnya itu karena terlalu banyak darah gak masalah tapi kalau dalam belebetnya kurang rapet sebenarnya gak banyak darahnya tapi kurang rapet kekapa ini aja jadi masalah kalau jadi masalah berarti nacis sholatnya wajib mengulang nah hal itu dilakukan terima kasih terima kasih wani suami staghato jami amadukir ikuli fardin kedui saban saban bardo siji walau nadharon senajan to nadharon wa ilam tazal senajan durung geser opal isobatu belebet anmahaliyah sangin panggondani isobah walam ya zarlan orang katon orang mejeng opo adam ala jawanibya ingatasi berbicara diwati isobah kat tayamumi koyok dini tayamum fi gheri dawa milhadas ing dalem liyani dawa mulhadas fitatohuri ing dalem sesuji nih wadiyasan nantin pada akun ala ingatasi tayamum fi lbaki indalem sekerini sesuji di dalam daimul hadas wong mustahadoh disamping wawi setiap waktu untuk swardu dan mengganti belebet mengganti sumpel melani biayanya rodoake ini korona setiap waktu ngaji ngaji tapi kalau pakai PP pakai popok nih ya kalau balik umpah-umpah pakai softet berkali-kali orang-orang paham Oh gue ya rumah sarang ganti-ganti pinter penghiritan saya nggak ngerti saya nggak ngerti-ngerti paham ini saya nggak pakai ganti-ganti ratau teko ratau teko ini pinter ini termasuk orang yang ekonomis bukan pemborosan jadi seperti itu setiap waktu diganti setiap waktu ganti terus dan setiap waktu harus nunggu atau tayamung seperti hanya walaupun masih orsinil masih ori ori ini tuh artinya darahnya juga nggak nampak terus belbetnya juga ges nggak geser tetap harus diganti dalam rangka meminimalisir darah dan di dalam melaksanakannya wudhu itu juga harus dengan mualah terus menerus wudhunya tidak seperti wudhunya biasa ini bisa bisa nah kenapa kok disitu diwajibkan buku tayamung karena kan tayamung disamakan kiasan dengan tayamung selain selain dahwamul hadas seperti tayamung selain dahwamul hadas seperti itu tayamung setiap fardu fardu satu tayamung satu ini menurut mazhabnya imam syafi'i kalau menurut mazhabnya imam abu khanifah tanda karena terapu khanifah itu tayamung budhu umman lama alam atau enak tidak hanya satu kali dikenalkan dua kali dan tiga kali dan seterusnya macam utur wawis itu sudah dihukum tapi bukan niatih budhu niatih tayamung tapi statusnya seperti budhunya orang yang ditanggu itu masuk seperti budhu lalimam syafi'i karena itu darurat sedangkan darurat dikuyok bikodriha wakul ma'ubi khali dorurat dikudir bikodriha aladawam muhtadir ketika dorurat itu hanya dibatasi sebatasnya dorurat karena itu harus diminimalisir seminim-minimnya karena diminimalisir harus akhirnya harus satu kali satu kali di dalam kartu satu dan meminimalisir darah setiap akan serah diganti dan harus segera melaksanakan sholat itu dalam meminimalisir sebab dia itu wudhunya tidak bisa menghilangkan khatas tapi wudhunya itu hanya listibaha listibaha itu untuk mendapatkan kemurahan nah disamakan dengan tayamum di dalam selain daimul hadas di dalam sesucinya kemudian disamakan dengan tayamum lagi wakiyasan di dalam di dalam selain apa itu namanya di dalam daimul hadas ini ini di dalam daimul hadas selain di dalam daimul hadas di dalam kanggeri apipada istighdam istighdam itu mutayamim sing selamat ini sing pokok yang di dalam sesucinya dan daimul hadas selain daimul hadas jadi untuk untuk daimul hadas yang selain mustahadah disamakan dengan tayamum kemudian untuk mustahadah disamakan dengan tayamum yang daimul hadas betul itu jadi mustahadah disamakan dengan orang yang tayamum sing selamat kemudian daimul hadas selain aku terus daimul hadas yang dengan tayamum dengan mustahadah disamakan dengan daimul hadas selain mustahadah betul maksudnya pribari dawamil hadas wita tawhur wakiasan alaihi daimul hadas wakiasan alaihi ngatasi tayamum daimul hadas filbakin dalam kangkeri waktahu lakoblahu oleh sholat waktahu dalam waktuni fardu lakoblahu dalam waktu fardu berarti untuk melaksanakan sholat duhur dalam sesujinya sudah masuk waktu duhur untuk melakukan sholat asar sudah masuk waktunya asar alasannya karena tayamum itu adalah wudhu karena mustahadah di dalam di dalam putunya ini atau mustahawatu itu tidak terlalu tidak bisa dikatakan terlalu sebelum masuk waktu ini bisa dikatakan sesuci yang tidak boleh dilakukan di atau didahulukan daripada waktu waktunya kata tayamum podokaru tayamum tidak boleh dilakukan sebelum masuk waktu waktunya 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 itu 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 untuk menunturkan khaswi dan setelahnya khaswi harus dibelebet dan itu 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 yang itu 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 yang itu yang yang itu yang di itu itu yang ini itu Duhri, saking nuli-nuli suci, lima marik perkara kebalakan tetap di dalam satu Duhri. Jadi kalau saya katakan Fa, Fa, kan dengan Duhri ini keluarkan Fa. Jadi setelahnya Fa yajibu antarsila, terus Fatah Suwahu, Fatah Suhu, Fatah Sibuhu, Fa, 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 Fatah Toharu, Fatah Toharu, Likulifardin ini memberi faedah takkib sebagaimana yang disyaratkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab takkib. Ini kitab takkib, Imam Nawawi menyeratkan kudu takkib. Takkib terus-menerus. Takkib dengan tartib, ini ku bedo. Jadi tartib itu tidak selang-selangi dengan yang lain namanya takkib. Tidak dindindih, tidak ditunda-tunda. Kalau tartib mendahulukan yang yang dahulu mengakhirkan. Yang akhir itu namanya tartib. Tartib belum tentu takkib. Takkib ya belum tentu tartib. Tapi biasanya takkib ya tartib. Tapi tartib buat takkib. Kalau nom lepet disit, belum diseni kan juga iso. Tentu takkib. Tentu takkib. zakaria al-sari diganti. Fatah toharu. Karena apa? Tartaharu lebih umum daripada wudhu. Bisa tayamung orang. Tentu takkib. Itu telitiannya saya zakaria al-ansari. Di dalam kitab aslinya itu bahasanya fal wudhu. Fatah wadu. Tapi disini diganti dengan fatah toharu. Baik. Wa antubadiro. Lanianto. Dandang. Di samping wudhunya itu terus-menerus. selain nutupi terus-menerus. Kemudian setelahnya wudhu. Segera melaksanakan sholat. Tidak boleh ditunda-tunda sejagungan. Di sik. Tidak boleh. Karena apa? Karena meminimalisir keluarnya darah. Biar yang dimaafkan itu tidak terlalu banyak. Wa antubadiro. Lanianto. Dandang. Dandang. koronomi diakan. Boleh saya katakan tadi. Meminimalisir. Bilhadas. Bikirlah Wilmu tayamung. Bibi baridawah milhadas. Kelan bedani tayamung. Selain dayamung. Tidak harus dandang sholat. Hanya yang penting. Waktunya tayamung. Sudah masuk waktu. Tapi di dalam melaksanakannya. Tidak harus segera. Kenapa? Karena tidak ada bahasa meminimalisir. Ketayamung ya sayamung. Tapi kalau di dalam hal ini. Semakin lama. Menunggu semakin banyak. Najis. Najisnya. Dalam rangka meminimalisir. Berarti wudhunya harus taktip. Ya harus taktip. Taktip harus nuli-nuli. Kalau taktip sudah menjadi syarat asli. Tapi taktipnya ini sudah terus-menerus. Dan setelahnya wudhuh. Harus segera sholat. Ini. Segera sholat. Walaya durulan orang bayangnya. Buat akhirnya mengakhirakan. Ini mislakatual padoli masalah hatin. Boleh mengakhirkan itu hanya sebatas kemaslahatannya sholat. Kalau dengan jagungan. Santai-santai. Tidak boleh. Nanti bolehnya hanya sekedar kemaslahatannya sholat. Contoh nih. Jadi setelahnya wudhuh. Tadi setelahnya satri uji kan yuk. Perlu satri aurotin. Terus nanti dari jamaatin. Ketepatan dia jadi makmum kan yuk harus menunggu jamaah. Yuk. Kan gak bisa menyetel imam itu. Enggak bisa kan. Nah yuk. Terserah bu imam lah. Bu imam atau pak imam. Nah yuk yang teka pura. Wa ijabati mu'azin. Kayak ini. Jawab mu'azin. Wa setihadin. Lan berusaha untuk mengetahui. Silihat yuk. Nemen-nemeni kiblat. Karena tidak tahu mana kiblatnya. Kalau sekarang sudah ditunjukkan oleh Mbah Google. Kemanapun kita berada selama masih ada internet. Nanti selama masih ada internet. Ini unung. Kita bisa mencari kiblat sangat akurat. Surapaket. apa itu. Rubuk-rubuk dais. Langsung sergus. Langsung akurat bisa kelihatan. Masya Allah zaman sekarang. Makanya kalau kita mengandalkan ilmu saja. Mentransfer ilmu saja. Ngaji transfer ilmu zaman sekarang. Kita akan kalah dengan Mbah Google. Sebab Mbah Google ini ku'alim malamah. Kutubusitah yu'apal. semua tafsir yu'apal. Bahasa beraneka ragam bahasa yu'apal. Bahasa Cino, bahasa wis sembarang-barang yu'apal. Fakih macam apapun yu'apal. Ini Mbah Google. Kan ketika tanya kita langsung dijawab enggak begitu banyak. pokoknya sementing si enak internetnya enak apa itu namanya ada datanya. Dijawab. Makanya kalau kita cuma transfer ilmu saja. Ngaji transfer ilmu saja. Kalah dengan Mbah Google. Yang tidak punya dari Google adalah akhlak. Makanya kita di dalam menyampaikan ilmu ngaji ini tidak hanya dengan taklimnya tapi perlu tarbiahnya. perlu irshat ilal akhlak ilgarimah. Ini yang tidak bisa dimiliki oleh Google. Nah, ngelalu. Nah, Google-nya sembarang-barang sampai ingin kenal karena sopoy. Kenal karena sopoy-seman enggak usah dekat ini. Ingin kenal dengan siapa asalkan dia itu sopoy Google. Langsung dituduhkan. Tulis nama. dengan benar. Dia langsung metuis. Pemanah Allah mati. Tengok tanah tanggal kelahiran itu diduduhkan oleh Google. Luar biasa. Nah, makanya sekarang yang harus kita memiliki adalah akhlakul karimah. Bukan hanya transfer ilmu. Ini kemang. Mbak Google mengalim. Karena siapa saja bisa mengulang dengan Mbak Google langsung di langsung siap tahun. Sampai punya artikel jawaban masalah macam-macam. Ajarkan pada Mbak Google. Ini bahasanya di upload. Ketika Pak Jeningan ajarkan pada Mbak Google di upload Mbak Google apa siapa saja ingin tanya permasalahan dijawab baru ilmu Masya Allah Makanya kita harus jangan kalah untuk meng-upload ilmu terhadap Mbak Google tulisan-tulisan ini biar tidak sing-jawab itu tidak Mbak Google dalam menjawabnya tidak dari golongan mereka-mereka saja tapi dengan kita juga bisa dijadikan referensi karena Mbak Google tidak tanya akidah orangnya itu akidah apa pokoknya yang penting dikasih ilmu oleh siapapun salah benar diterima oleh Mbak Google dan ketika ada orang bertanya digunakan jawab oleh Mbak Google tidak tidak milter ya Allah Allah haa haa walaya du takhiru wali masalah hatin jurni li anak kronat menes dunia kiblat li anak kronat mesun ini lho li anak kronat menes dunia masalah hatin iku goyru bangedan eh musuk masalah hai li anak kronat mesin mustahad iku bayrum kashiratin orakang pepekko bidhalika kramukunu takhir takhir wal masalah nanti kalau menunggu nanti setelahnya wudhu tidak langsung sholat karena melakukan hal-hal yang ada hubungannya dengan sholat seperti yang disebutkan tadi jawab tukang azan nunggu jamaah nutupi awrot ini tidak masalah tapi kalau makan dan seterusnya itu tidak di toleransi karena tidak termasuk kemaslahatannya sholat menyebabkan kalau di dalam kitab asli yang diwajibkan hanya wudhu dan asbi tapi tidak melebetnya tapi menurut sesakarya bukan melebeti melebeti itu masih wajiban tapi menutupi bareng buntah ini kerawan kirkoh dengan utnah terus melebet dan seterusnya itu tambahan sendiri yang jelas dalam kitab aslinya yang diwajibkan hanya di dalam wudhu dan asbi saja melebet saya jalan ini kata-kata melebet ya bisa ini aneh tutupi barang tapi dengan imam sesakarya lansori diperjelas langsung dibelbetok ya mungkin tapi saya nawawi kan tidak jelas makanya oleh sesakarya lansori diperjelas misalnya wajiban wajib opo duhurun suci men men khasli farjin sangking baswi farji wawudu in nan wudu autayam min totayam iningkoto apodhamuha gedie mistahkato baktawin dalam sosial duhur duhur awvi yi kutai dalam duhur lihtimali sifat krono memperwaras hati belum sampai sholat dalam masih dalam waktu belum sampai sholat kok ternyata putus darahnya mampet wajib batal udhunya harus udh lagi mari wudhu matum wane lah setelahnya wudhu keluar lagi terus warb surat mampet waduh batal lagi atau setelahnya setelahnya suci atau di waktu suci waktu wudhu waktu wudhu mari di blebet terus wudhu kok mampet dan ikhtimal ikhtimal waras ketika wudhu kok mampet ini wajib di mal aku namanya dibasuh lagi cawik lagi ditoto mana wah berat karena mungkin maras kalau maras kan berarti sudah enggak udhur lagi itu wala asal teko kemas adham 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 kalau sudah mampet kan ya semungkin enggak keluar lagi nanti wudhu ditoto mana wudhu wudhu mana wajib wajib adham kandem wajib adham ma baleni sholat 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 kalau dia itu sudah sholat dengan sholat yang pertama sebelum habisnya waktu ternyata mampet ini wajib baleni sholat yang dilakoni tadi karena terbukti mampu melaksanakan sholat dalam keadaan dalam keadaan normal tapi kalau sudah habis waktu ini tidak asalkan waktu yang kedua waktu yang mampu dijamah cuman kalau dia itu mampet pada waktu asar ini duhur juga wajib mengulangi wajib mengulang karena duhur dan nasar bisa dijam bisa dijamah kenapa kok bisa batal kok bisa batal ini tabay ini putrani korona perterani batali duhurun korona susu ini kan jelas batal sebab sudah mampu untuk sesuji lah ukurannya batal sesuji yang dengan daimul hadas ketika mampet cukup untuk melakukan wudhu dan sholat tapi kalau mampetnya itu sangat singkat sehingga tidak cukup untuk wudhu dan sholat tetap gak batal ini tidak hanya mustahkan loh tapi salis juga hati orang yang beser setelah setelah wudhu mampet atau di tengah-tengah sholat mampet setelah wudhu mampet terus melakukan sholat kalau melakukan sholat kira-kira mampetnya tersebut cukup untuk ngelakuni sholat batal sholat tapi mampetnya dilutus keluar lagi gak masalah demikian pula orang itu bisa disebut dengan daimul hadas andai kata hadas yang pertama dengan hadas yang kedua itu tidak mungkin untuk melakukan sholat dan sesuji baru disebut dengan daimul hadas misalnya penjeningan kentut dud dud antara dud pertama dengan kedua dan kedua dan ketiga ketiga dan seterusnya ini gak cukup untuk sholat dan mulu ini sudah disebut dengan daimul hadas cuma terus senang saya belum pernah mendapatkan yang ada kan kencing kencing itu banyak tapi ketika kita kentut ini tidak rontut itu umpomo ini umpomo oke lah in ada warah batal namun baliyo poddam koriban khalif ark biar ada ukuran ini biar adakan bandara baliyo poddam kebal ikan 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 sholat ala ikan daratuh harukan sesuci so mustahad dola kurma alai alati tadi dikatakan batal ketika mampet kalau memang tidak langsung kembali lagi ukuran langsung kembali sekitar sekitar antaranya mampet dengan kembali tidak sampai cukup untuk melakukan wudhu tidak mampu tidak cukup untuk melakukan wudhu dan sholat dengan singkat padat andai andai kata di situ mampet setelahnya mampet kira-kira cukup melakukan wudhu dan sholat ternyata dia itu tidak tidak mengganti ini wajib mengganti dan sholatnya wajib baleni karena wudhunya bat batal tapi kalau mampetnya itu jaraknya tidak cukup untuk wudhu dan sholat berapa menit ya sudah sampai melihat biasanya berapa menit itu saja setelahnya itu misalnya kalau biasanya sholat dengan wudhunya itu 5 menit cukup ya wudhu harus sholat cukup cukup banget kalau sampai 5 menit biasanya terus mampet aku mampetnya tidak sampai 5 menit itu tidak masalah bulunya sholatnya tidak wajib mengulang tapi kalau mampetnya ada 5 menit berarti tidak sah berarti bulunya batal berarti sholatnya wajib mengulang itu tidak ada keterangan 5 menit 5 menit itu tidak ada antaranya wudhu dan suci ada bisa yang wudhu dan suci tidak sampai 5 menit bisa 3 menit bisa apa-apa lagi bagi orang yang punya kemampuan untuk ringkas waktu bisa sangat cepat sekali nah ini kakus almarhumal maghullah bayai mundir karena biasanya setiap hari sholat sebuah ribu rokaat ini wush 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 jadi tidak pernah itu langsung mudun mari sujud langsung judul lagi malah sedih luk niru tapi jangan niru 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 cepat itu tidak niru rokaat niru rokaat pisang saya rokaat ya beliau karena menututkan saya rokaat niru hai 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 sama ini kakudho itu tidak itu yang itu biasa itu itu pekati jam zamanan dalam zaman dikati dikati sholat dikati 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 yang dikati 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 sholat dikati dikati orang biasa yang biasa di dalam masalah ukuran batal dan tidaknya itu tidak melihat kebiasaannya pokoknya yang penting realitanya tersebut mampetnya cukup untuk melakukan sholat dan wudhu maka sesudinya batal dan berarti sholatnya wajib mengulang kalau mampetnya tersebut melebih daripada aku tidak cukup juga batal dan mengulang baik itu biasanya mampet atau tidak baik itu biasanya mencukupi atau tidak maafi takbiri madukir iku salamatun eh salamatun mimah auroda ala kalamihi kamala yakva alamutak amil kitab asal ini bukitab kita pikir misalnya kitab asal kama berkorlah yakva kangura samar opoma alal muta amil ingatasi wongkang angen-angen jadi ungkapan saya dengan kata-kata la in ada koriban biyan ada Allah kabla imkani fiqnidhuri wa sholat ala kita tohara ini bisa selamat dari kejanggalan yang kalau anda pikir kalau bagi orang yang mikir dalam kitab asal ini tidak disebut kalau saya karyaklahan disana kan hanya menyebutkan wa yajibu tuhru wa sri farjin wa uslun wa uslul fardin wa wudu in adamin ingkotu adham wa ba'daw awfi yi meknoten tak tidak sampai la in ada koriban tidak sampai dijelaskan dengan biyan ada qobla imkani fiqnidhuri wa sholah tidak ada kejelasannya sehingga mungkin akan akan terjadi bagi orang yang mau angen-angen akan menjadi janggal tapi dengan penjelasan dari Syekh Zakaria Alanswari di ukuran-ukuran jelasan kalau balinya tersebut pada zaman yang cukup untuk melakukan suci dan sholat berarti batal kalau balinya darah itu masih zaman yang tidak cukup untuk sholat dan suci ya batal yang juga batal-batal hanya itu diterangkan oleh Syekh Zakaria Alanswari wala'lam iswab ini besok bakasan apa itu namanya khed dan mustahaduh di bakasan mustahaduh kalau kemarin aku bakasan khed dan sekarang misalnya akan bahas mustahaduh yang saya katakan tadi ada tujuh mustahaduh istilahan ini dibahas peluang yang lebar tapi tidak semuanya wanita mengalami ya enggak panjang nggak terhati-hati terjemah dan mawon jadi tidak semuanya wanita mengalami tapi ketika nanti ada mengalami bisa diketahui dengan berbagai macam itu semuanya akan terjerat pada tujuh itu sementing pengumuman tentang mustahaduh terserah nanti apa diterangkan detil atau tidak detil ya sampai padahal orang ngalami apalagi khed itu kita saja nggak mengalami ngalami yang becok terus pun dikirim mawon kalau ada yang ditanyakan ada nggak Hai ada nggak Hai Hai Hai